gimana-mana aja asalkan bukan di hati kau gimana-mana aja cu asalkan bukan di hati kau anjay anjay kita kamu bawa kereta itu ya oh my god you got a friend in me you got a friend in me hei what's up mabro apa kabar semuanya oke mabro ya jadi kali ini mabro oce mau ngasih tau bagaimana cara push rank yang baik dan bener di sausage man ya mabro ya atau di game sausage ini ya kalian liat sendiri nih ya akun oce sudah legendary udah mark ranknya di sausage man ini oke ini tuh akun di push sekitar oke mari kita coba liat matchnya ya kita ke myspace seasonal data wait 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 nah ini dia mabro ya liat nih seasonal datanya ya ini 86 games ya belum banyak banget ya udah mark ranknya ya 86 games berarti kita coba ya 86 games kalau misalnya satu gamenya adalah sekitar 30 menitan mabro ya coba 86 games dikali 30 menit 85 2580 menit berarti ya 2580 menit dibagi 60 menit sejamnya berarti 43 jam aja oke dalam 2 hari kalian bisa sampai legendary ya mabro ya itu kalau di push terus-terusan ya kalau dibagi waktunya mungkin kalian bisa dalam waktu 3-4 hari misalnya kalian istirahat-istirahat ya seperti itu ya mabro ya oke nah oce mau ngasih tau aja tipsnya ya mabro ya dan yang pertama ini ya yang pertama itu pastikan kalian udah ngerti cara mainnya ya udah punya basic main battle royale ya karena sausage man ini kan tipe game battle royale pokoknya kalian tuh pastiin udah pernah main game semacam sosis ini ya karena udah banyak sih ya game-game mainnya kayak pip ya ini weh banyak ya terus yang kedua ini kalian tentuin nih kalian tuh solo player atau suka main sama temen-temen ya oce saran kalo solo mainnya tuh pilih mode solo aja ya mabro ya jangan matchmaking sama random ya kecuali kalian bisa ikut requirement kayak seperti ini mabro ya ke chat nah join tap to join the team oce biasanya kalo gini liat kd-nya dulu mabro ya liat kd-nya bukan karena oce ngeliat kd-nya atau apa dalam main game ini tapi emang penting kayak di game sebelah contohnya pubg itu pasti kalian ngeliat kd-nya dulu atau ff gitu ya mabro ya kalo di codm itu kd gak penting sih ya di game codm gak penting tapi kalo di game semacam ini pubg ff ngetau sih kalo ff oce belum terlalu paham ya pokoknya ini ngeliat kd banget lah ya karena keliatan lah mabro ya ini orang survive-nya tuh bagus gak gitu main survive-nya gimana nih gitu loh mabro ya terus juga kadang kan kalo main sama random gitu suka gak jelas off mic ya dan susah diajak komunikasi terus tiba-tiba bisa DC sendiri tanpa tau penyebabnya ya mabro ya nah pokoknya gitu dah kalian harus tentuin nah kalo misalnya main sama temen-temen ya mabro jangan lupa juga ya mainnya sama temen yang bisa diajak serius mainnya kecuali kalian yang menjago profesional main game sausage man bisa menggendong temen-temen kalian yo silahkan silahkan saja ya terus lanjutnya yang ketiga ya mabro ya nah kalo kalian udah nentuin apa yang kalian main terus kalian menyadari skill kalian tidak mencukupi untuk barbar oca saranin jangan barbar jika kalian bener-bener ingin nge-push rank dan memperbagu statistik karena statistik juga penting di game kayak gini mabro ya tapi banyak juga sih orang yang jago terus kadinya kecil ya biasanya dia mainnya solo versus squad mulu ya oca ada akun solo versus squad btw ya jadi itu buat ngelati-ngelatihan aja ya jadi kalo kalian lihat video-video sebelum oca oca pernah bikin videonya ya bagaimana cara cepet jago mainnya solo versus squad itu buat ngelati aim aja sih ya bukan melatih pemikiran kayak otak gitu kalo misalnya melatih strategi yang baik gimana main sausage man itu harusnya sama tim kalian temen-temen kalian ya ya pokoknya gitu aja lah mabro ya kalian harus paham juga ya senjata apa yang bagus kalian pake terus ada jam terbangnya juga gitu loh untuk mainin game semacam ini kalian harus paham rotasinya kemana ya terus zona-zonanya apakah kalian ingin langsung ke tengah zona biar nanti gak perlu lari-larian dikejar blue zone ya disini blue zone ya namanya gak tau deh mabro ya oke yuk langsung aja mabro oca praktekin ya oca mau main solo atau ikut party nih oke misalnya oca gak punya temen ya temen oca lagi pada gak on atau gimana mabro langsung aja kesini kita coba join kesini time invitation expired yaudah kita tungguin aja sampai ada yang mau gitu oke let's go oke mabro ya oca udah di dalam game ya ini oca udah namun sih dapet dari team requirement yang oca udah jelasin tadi ya pokoknya jangan auto matchmaking deh kecuali emang kalian lagi gabut atau apa oca juga kadang gitu kok oke tapi kalo misalnya lagi buat nge push rank ya harus pilih lah orang-orang yang bener atau solo-solo aja ya solo versus solo gitu kita suka begitu mabro ya let's go deh kita langsung gas aja guys game gimana-mana aja asalkan bukan di hati kau gimana-mana aja cu asalkan bukan di hati kau anjay anjay kita anjay อน ahem anjay nanti misalnya nanti 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 dapet nanti dapet nanti 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 dapet nanti nanti Teng-teng-teng Oca gak mau pake PS90 Enaknya pake UMP disini tuh ya Tapi tergantung selera kalian aja ya Oh sniper ini Ini UMP Tapi sniper oke sih Harusnya pake sniper Oca Gimana menurut kalian Oke kita sudah selesai Looting-nya ya Let's go Saatnya kita Mencari musuh Temen-temen ya Tapi temen kita masih lama sekali Ampun dah belum nge-kill nih Maburya Udah sisa 60 orang aja ya Oke bang jalan lagi bang Gak mau nyetir Maburya Apa Youtubemu Nanti gua subscribe Oca spasi desert Mana? Bawa Boat 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 Ampun 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 Oca tembak-tembak tembak wfu-nya wf-nya tembak Terima kasih telah menonton Sini-sini naik kereta naik kereta cepet Waktu banget mem Eh ini ada orang bang Sini sini Mana kok bang Ini ada orang bang Sabar bang Gue kasih orang Gue tandain ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sudah rata Ini ada orang bang Tidak ada kereta cuy Wih mati Tolong sayang Temanku ada orang Tumpah satu smoke dia Sini sini Mas mantap 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 Tolong Terima kasih Terima kasih Nanti Hanya Terima kasih Tuna Terima kasih waw kecee kecee tapi tidak melihat saya dimana mati oke, dapat satu mabru satu satu kenok, kenok di mana musuhnya di bukit bang di bukit mantap 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 temen 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 juga legendary sih semuanya akhirnya 6 doang pada 772 gara-gara nggak kebagian tuh dimarkasih buat ya Mabrio ya yaudah lah oke ya pokoknya gitu aja Mabrio jangan tau ya tips buat push rank ya sebenarnya rada menaman juga salah satu tipsnya sih kalau mau bener-bener push rank gitu ya Mabrio oke nah kayak gitu aja untuk video kali ini kalau kalian suka sama video jangan lupa share video ini temen-temen kalian dan jangan lupa subscribe juga ke Mabrio ini yap see you Mabrio yudah dadah semuanya see you next